Yang pemirsa di kalangan developer pengembang perubahan di Tanja Parat, sosok Haji Yeri, sudah tidak asing lagi. Saat dicumpai di kediamannya, Haji Yeri menyatakan siap memimpin Komisariat Ketua Yeri Tanja Parat. PT Lise Permai merupakan pengembang perubahan ternama sejak 22 tahun lalu, yang hingga saat ini masih tetap eksis membangun rumah layak huni, bahkan terus berinovasi guna menarik hati konsumen. Salah satunya melalui mengupdate bentuk perubahan sesuai dengan standar perubahan subsidi kekinian. Haji Yeri Abdillah, Direktur Utama PT Lise Permai Tanja Parat, saat dicumpai di kediamannya. Ia mengungkapkan bahwa Tanja Parat telah layak jika dibentuk Komisariat Rai Tanja Parat. Bahkan ia menyatakan siap memimpin Rai Tanja Parat. Itu kan komunikasi dengan ketua gitu yang dicambi, Pak Abror. Nah itu Pak Abror komunikasi katanya, Bang kalau misalkan bisa ditungkal itu minimal ada lima perusahaan, kita bisa jadikan Komisariat. Saya kan oke lah siap gitu. Jadi kita komunikasi dulu dengan kawan-kawan yang di sini, kalau misalkan apa, nanti kita komunikasi lagi dengan ketua yang dicambi. Kita siap lah untuk bikin Komisariat di Tanja Parat gitu kan. Karena memang persyaratannya sudah ada nih, sudah ada lima perusahaan lah yang ditungkal ini kurang lebih. Berarti kita sudah memenuhi unsur juga lah untuk ketika berbentuk Rai di sini. Apa Pak Adil? Untuk saat ini sudah, sudah memenuhi syarat untuk kita bikin Komisariat Tanja Parat. Dan itu juga kawan-kawan yang di sini juga siap untuk mendukung gitu lah mungkin. Untuk ke depannya, kalau Rai di Tanja Parat ini sudah jadi Komisariat. Meski demikian, Haji Yere menambahkan PT Lisei Permai berupakan pengusaha perubahan yang telah berpengalaman sejak 22 tahun silam sebagai pemasaran perubahan subsidi dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan sejak tahun 2002 hingga saat ini, lebih kurang seribu rumah lebih yang telah dibagun oleh PT Lisei Permai dengan tetap mengedepankan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu sudah jalan sampai sekarang di 13 proyek kita. Jadi itu proyek pertama itu mulai dari tahun 2002 kan? Jadi sampai sekarang ini sekitar seribuan rumah sudah pernah kita bangun. Dan itu konsentrasi kita, sayo ini dari dulu tetap yang bersubsidi gitu. Arti kita tidak pernah komersil. Iya, tidak pernah komersil. Dari dulu sampai sekarang kita ke subsidi. Dengan sasaran konsumen? Ya MPR Pak, jadi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau sekarang itu sasaran kita maksimal penghasilan 8 juta. Dengan gitu itu honorer, sudah itu dari kepolisian itu banyak juga kan? Jadi sudah banyak, sekarang ini Pak Surya, orang-orang muda di Tanjap Barat ini, sudah rata-rata sudah punya rumah dia. Jadi itu yang kita sasar memang kan? Investasi ya memang? Iya, memang dia untuk, 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 apa, biar dia dapat tempat tinggal gitu lah. Jadi artinya itu harus-harus kita penuhi. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporka.